Surat suara Pilkada Tabalong 2018 yang dicetak di PT Temprina Media Grafika Surabaya ini akhirnya tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum Tabalong selasa 22 Mei 2018 lalu. Surat suara ini tersimpan rapi di dalam 85 dus. Masing-masing dus ada yang berisi 2.000 surat suara dan ada pula berisi 1.423 surat suara. Serta satu dus lainnya berisi 2.000 surat suara pemilihan suara ulang. Sehingga total surat suara seluruhnya berjumlah 169.423 surat suara. Dengan rincian 167.423 surat suara dari total daftar pemilih tetap. Yang berjumlah 163.072 pemilih dikali sebanyak 2,5% setiap TPS. Dan ditambah 2.000 surat suara cadangan untuk pemungutan suara ulang. Menurut Komisioner KPU Tabalong, Iri Sandi Winata mengatakan, surat suara tersebut dikirimkan melalui jalur perairan dan darat yang dibawa jasa pos Indonesia dan dikawal pengamanan dari Polres Tabalong. Namun pengiriman sempat terlambat dari waktu yang dijadwalkan. Diduga karena proses kerjasama antara PT Temprina Media Grafika dengan POS Indonesia. Untuk proses selanjutnya, KPU akan mensortir surat suara. Dan jika ada kerusakan, akan dikembalikan ke perusahaan tersebut. Dalam waktu dekat pula dilakukan proses pelipatan surat suara.